Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi masih bersama Bapak Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Mas Dwi Andrea Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Saya kembali ke Pak Bambang, tadi sebelum kita tutup terkait dengan ada-ada sempat menyinggung terkait dengan pendampingan dan juga kepastian dan juga sebelumnya terkait dengan SKIZIN ini. Nah ini kan tidak semuanya mungkin akan mendapatkan, karena tadi kita lihat begitu besar jumlahnya para petani yang tinggal di situ, tapi adakah mungkin apa persyaratan dan juga bagaimana caranya untuk mendapatkan SKIZIN ini Pak? Ya, pada saat proses penerbitkan SKIZIN dilakukan memang secara bersama-sama dengan Pogja Perhutanan Sosial dan juga pendamping-pendamping dari pengarap-pengarap tadi. Sehingga dari awal mereka yang tertuang dalam SKIZIN itu keberadaannya jelas, nama-namanya juga jelas dan dia juga punya KTP dan juga administrasi-administrasi lain yang kita sudah siapkan ketika nanti dalam pelaksanaannya akan mengajukan yang namanya kredit usaha rakyat melalui perbankan. Nah disitulah proses yang dilakukan secara bersama-sama tadi, sehingga pihak bank sangat yakin sekali dari apa yang sudah dikerjakan oleh pengarap-pengarap tadi. Jadi mulai dari penyiapan lahan, kemudian pengembangan usaha taninya, sampai pada akhirnya jaminan pasca panennya, itu ada off-taker-off-taker yang sudah menjadi bagian dari itu. Inilah yang membedakan dengan yang sebelumnya, karena prosesnya ini hulu hilirnya sangat terlihat sekali jelas. Jadi dari situ kita akan bisa melihat pendapatan dari pengarap atau petani itu dipastikan meningkat dengan juga semakin luasnya arel yang diberikan di akses lekal ini. Jadi kalau kita bisa katakan kelembagaannya sekarang lebih jelas dibandingkan sebelumnya ya? Jadi yang akan menentukan bagaimana pengembangan usaha nanti, pemerintah bersama-sama stakeholder tentunya, akan terus melakukan pendampingan agar kelembagaannya petani pengarap ini terbentuk. Dan semakin kokoh, semakin kuat. Demikian juga kewirausahanya mereka juga semakin kokoh. Ketika kewirausahanya sudah baik, kemudian kelembaganya juga sudah baik, nah disinilah pinjaman kur itu pasti akan diberikan oleh bank. Nah proses yang sekarang sudah diberikan seperti data tadi, memang di lapangan sudah banyak. Petani, kelompok tani ataupun pengarap-pengarap itu kewirausahanya sudah dibina oleh pendamping-pendamping. Demikian juga kelembaganya sudah terbentuk sampai pada akhirnya bisa menjadi mitra kerja BUMDES istilahnya. Berarti bisa disimpulkan seperti ini Kak Bambang, misalnya jadi dari awal didampingi sehingga akhirnya mereka mendapatkan, kita tahu menjadi salah satu masalah adalah modal di sini. Modal, ya. Hingga akhirnya dari pendampingan ini kemudian mereka bisa mengajukan ke kur ini untuk mendapatkan modal seperti itu. Betul sekali, ketika ada sebuah komoditas misalnya padi, dia ingin mengembangkan lagi dengan meminjam kur kurang lebih 10 juta atau 20 juta, memang ini jelas batas waktu pengembaliannya dan satu bulan itu seperti contohnya di BNI, dalam 1 juta dia akan mengembalikan sebesar 75 ribu rupiah. Ini sangat bisa dijangkau dengan usaha yang sudah ada dan pendapatannya. Jadi dari sisi hitung-hitungannya memang layak mereka memperoleh pinjaman. Oke, baik. Saya ke Mas Dwi. Nah ini Anda melihatnya seperti apa nih? Ini ya tadi, ini bagaimana akhirnya masyarakat begitu serius mencoba untuk mengoptimalisasikan ini secara satunya juga masalah yang sering dihadapi oleh para petani ya juga masalah modal. Nah akhirnya diwujudkannya juga dengan kur ini memudahkan mereka. Tanggapan Anda terkait dengan ini? Ya memang gini Mbak, sebenarnya program ini semua itu kan masuk dalam kerangka besar yang kita sebut sebagai agrarian reform, reforma agraria, kerangka besar itu. Reforma agraria itu tidak terbatas pada aset reform. Kan ini aset reform ya dalam arti masyarakat kemudian menerima aset dalam jumlah asan tertentu. Tapi kan juga akses reform menjadi hal yang sangat penting. Akses reform ini meliputi beberapa hal. Dalam arti selama ini mereka kan sangat terkendala untuk mendapatkan modal, kan? Itu ases permodalan. Akses teknologi. Terhadap teknologi mereka juga mengalami kesulitan, kan? Akses terhadap pasar mereka juga memiliki kesulitan. Nah sehingga tidak hanya berhenti di aset reform. Jadi harus berlanjut ke aspek-aspek lainnya. Sebagai contoh saja, misalnya 100 hektar lahan, 100 hektar lahan yang dibagikan ke petani, itu potensi ekonomi yang ada di lahan tersebut, itu dalam 4-3-4 bulan itu 1,6 miliar. Potensi ekonominya. Nah kalau potensi ekonomi ini tidak dikelola dengan baik, lalu masyarakat akhirnya males lagi. Kan banyak cerita ketika mereka panen kemudian harga jatuh. Sehingga tidak hanya terbatas pemerintah menyediakan lahan, pemerintah menyediakan modal, pemerintah menyediakan hal yang lainnya, teknologi. Tetapi juga harus bagaimana pasar. Jadi ini saya kira yang nanti perlu dibikirkan kelanjutannya ketika nanti terjadi produksi yang melimpah, harus ada yang ditampung atau petani mendapat jaminan harga yang memadai. Dan kalau ini betul-betul bisa dilakukan, salah satu negara yang sangat berhasil dalam agrarian reform, itu berhasil. Berhasil tahun 80-an, sebelum tahun 80-an dia adalah importer pangan terbesar di dunia. Salah satunya. Saat ini berhasil adalah negara eksporter pangan keempat terbesar di dunia. Itu karena apa? Program reforma agraria. Dan reforma agraria tidak hanya sekedar hanya membagi, mendistribusikan lahan, tetapi juga mendampingi sampai petani betul-betul bangkit, petani betul-betul mampu. Dan berapa besarnya, Pak? Di Brazil ada satu kajian yang sangat menarik. Pendapatan petani semula sebelum reforma agraria ini berjalan, sekitar seribu rial, seribu rial berhasil itu nilain kira-kira sekitar 4 juta lah. Setelah program ini berjalan, hanya dalam tempo 3 tahun, pendapatan mereka meningkat 3 kali, menjadi sekitar 3 ribu. 3 tahun kemudian meningkat menjadi 5 ribu. Dalam tempo 6 tahun, pendapatan mereka meningkat sekitar 500 persen. Jadi bisa, ini akibat program reforma agraria yang dijalankan dengan sangat konsisten. Untuk itu sebenarnya, ini kembali lagi ke kita bersama, kembali lagi ke pemerintah, bagaimana pemerintah serius betul menangani ini. Sehingga daya ungkit yang kita harapkan bersama untuk mengangkat harkat hidup mereka, untuk memuliakan mereka, untuk memuliakan petani kecil ini bisa betul-betul terjadi. Karena apa, catatan 3 tahun ini, catatan kami nggak begitu bagus loh, Pak. 3 tahun yang berjalan ini. Kan, kemiskinan di pedesaan itu menurun hanya sekitar 0,4 persen. Padahal, pertumbuhan ekonomi kita hampir 5 persen tiap tahun. Oke. Sudah menurun, ya menurunnya sekecil, yang meningkat justru indeks kedalaman dan indeks keparan kemiskinan. Ini mungkin adalah salah satu upaya juga yang akan dilakukan pemerintah sebenarnya, bagaimana untuk memperbaiki. Betul, harus dilihat dan senang juga, Pak. Karena indeks kedalaman dan indeks keparan itu dalam 3 tahun terakhir ini justru meningkat. Itu yang kami khawatirkan. Berarti apa? Berarti kue nasional ini tidak terdistribusikan di pedesaan itu secara merata. Lalu yang pertama tadi, penurunan yang sangat kecil dibanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang hampir 5 persen, ini juga tidak sebanding. Berarti ada something wrong, ada satu hal yang salah di pembangunan di pedesaan. Ada satu yang salah di pembangunan di sekitar hutan. Karena apa? Kalau tadi ditunjukkan 10 juta keluarga tani hidup di sekitar pedesaan, itu artinya sudah hampir setengahnya. Hampir setengah petani itu hidup di sekitar pedesaan. Karena jumlah petani kan sekitar 26 juta kepala keluarga. Jadi ini maknanya besar sekali program ini. Sehingga kita memang harus betul-betul serius, pemerintah serius, kita bersama serius, supaya program ini betul-betul mewujud. Kan bukan hanya menjadi program yang berhenti di proyek, proyek bagi-bagi selesai-selesai. Bukan hanya sebagai proyek ataupun yang hanya seremonial saja ya. Ini yang kita harapkan masyarakat sebenarnya. Itu juga yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Jangan sampai ini hanya sebagai seremonial saja. Seperti yang dikatakan beliau hanya bagi-bagi lahan saja. Saya kalau kita ke Pak Bambang tadi juga bagaimana akhirnya mungkin pemerintah yang dikatakan oleh Mas Dwi bahwa bagaimana akhirnya mungkin Pak Bambang dan juga kementerian lainnya yang bersinergi ini bisa memberikan jaminan pasar ataupun jaminan hasil kepada petani. Sehingga akhirnya memang kalau dikatakan bagi-bagi kue ini bisa ratalah kepada masyarakat hingga akhirnya berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar seperti itu. Ya, dengan konsep pemerataan ekonomi, kita sudah jelaskan pemberian akses legal masyarakat bekerja di dalam kawasan hutan menjadi sebuah kepastian hukum untuk mereka. Dan yang kedua, dia juga kita jamin kesempatan berusahanya. Kalau sebelumnya sudah sekian, nanti akan bertambah lagi sekian dengan adanya akses legal tadi. Dan kita juga menjamin dengan memberikan kesempatan pendidikan. Keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan. Dari tiga hal besar inilah, proses perhutanan sosial ini, dari hulu sampai hilir, ini kita akan menjamin termasuk juga selain jaminan usaha dari bank, itu juga jaminan bahwa panennya mereka ini akan sudah ada off-taker-off-taker yang mana juga BUMN-BUMN itu sendiri. Ada PTPN, ada Perutani, ataupun juga badan usaha-barisan usaha yang lain yang memang selama ini bisa menjadikan usaha rakyat ini menjadi sumber potensi bahan bakunya. Jadi rakyat, kita berikan jaminan sampai ke akses pasar. Nah untuk itu, Kementerian LHK tidak sendiri. Tentunya bersama-sama Kementerian BUMN sudah pasti. Kementerian Desa yang menangani. Nah kemudian juga PUPR. Jadi kurang lebih ya ada 10 Kementerian Lembaga yang sama-sama membantu dari awal sampai memang kepastian usahanya para petani atau penggarap ini bisa terlihat peningkatan kesejahteraannya. Nah inilah yang membedakan dengan yang lalu. Karena dengan konsep spasial, tapak, kita akan membangun juga sistem monitoring dan evaluasi. Ini yang akan dibahas oleh tim KLHK, PASKA, Pembagian atau Pemberian SK. Ini secara bersama-sama kita akan membangun sistem monitoring dan evaluasi. Dan yang dikatakan oleh Bapak Presiden, 3 bulan lagi nanti atau 6 bulan lagi Bapak Presiden akan hadir lagi di tempat ini, itu akan sudah harus terlihat. Bahwa ada peningkatan produktivitas pertaniannya. Yang jelas memang 3 bulan itu ada panen, 6 bulan ada lagi. Itu ada peningkatan. Satu lagi, memang ketika kita masuk dalam kawasan hutan, bukan hanya pertanian. Keterpaduannya ini justru dengan kementerian-kementerian lain, misalnya kementerian LHK sendiri, itu diberikan akses untuk menanam pohon atau kayu. Itulah yang masuk dalam agroforestry. Ada lagi agro silvopastur, jadi ada pertanian, ada keutanan, ada peternakannya. Jadi tidak hanya fokus di pertanian saja atau pangan saja ya? Ada lagi agro silvopissery, ada pertanian, ada keutanan, ada perikanannya. Contoh di Muara Gembong, itu ada perikanan. Ada juga pertanian. Nah, konsep-konsep inilah yang akan dibangun oleh pemerintah, kementerian-kementerian yang sangat terkait, itu secara gotong royong, pada saat kita melihat masyarakat itu memang punya usaha di komoditi tertentu, kita semua sama-sama memberikan bantuan SAR Prodi dan sebagainya pada waktu memulai usaha. Oke, ini kita lihat semoga sinergi ini semakin lengkap ya untuk mewujudkan tujuan dari hutan sosial ini. Tapi kita masih ada satu segmen terakhir, Mas Duda dan juga Pak Bambang, kami akan kembali. Pemirsa, tetap lapar bersama kami di Hot Ekonomi. Terima kasih telah menonton!